Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mengucapkan selamat pagi hari ini hari minggu tanggal 21 bagi yang berlibur selamat berlibur dan selamat menikmati baik sahabat semua pada pagi ini saya akan melakukan perjalanan serbus yaitu akan mengganti kipas radiator ya katanya suaranya kasar-kasar ya itu suaranya mesin kasar bila dihidupkan keluarnya katanasih pemakai itu kipas radiator baik untuk itu mari kita cek yaitu tempatnya ada di desa jetak ya desain jetak itu masih wilayah kecamatan oke yuk kita jalan-jalan ya kita kesana sambil servis tentunya juga ada manfaatnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya sudah memasuki desa jetak ya ini kita cari tempatnya agak lupa masih sana lagi seperti ini tempatnya agak lupa ini sepertinya turun maju sedikit sepertinya di depan itu oke ini dengan dua buah trangtor halo di oke sudah sampai lokasi Assalamualaikum bapaknya tendal mbak baik kita matikan motornya dengan gicuk ya karena polisi kunta kehilang hehehe mbak ini traktor ya sudah mengalami suaranya kasar oh kemerotok oh suaranya kasar ini sahabat semua kita ini ke 3000 sepa ya mesinnya RD85 DI2S sampai libur ini bapaknya pasal jadi ini aja kesah oh ini suara ini kasar ya ini RD85 DI2S ya ini jadi pakai balancer suaranya kasar ini akan kita coba lagi seperti apa ya tingkat kekasarannya ya seperti apa lakar puli masih oke ya masih kenceng silnya juga masih kerapet sil asroda tidak apa-apa pak pak ini gak mudahkan oh ini suaranya kasar ini kemerotok ini tidak kipas oh oke ini ini saya mau pak sihat apa pak ini Cobi dengan dicopot setrengnya terus Cobi diuripkan kacangnya sambil ngertes ngapainnya ini tanpa setreng tanpa setreng mesinnya halus mesinnya halus oh ini kalau setreng ini kasar oh oke saya ini betul setreng Cobi betul setreng di Cobi di Cobi urib ini nampak di kopling di kopling ini ditalani terus di urib ya pak dihidupkan dengan menggunakan setreng nah coba kita biar tahu permasalahannya ya keren oke Cobi dicak rin tembak padani pak baik sahabat ini vibel tidak jalan ya vibel ini tidak jalan berarti ini cuma mesin suara mesin ini kelihatannya suaranya kasar ya sepertinya ini dari mesinnya tapi agar lebih yakin akan kita copot setreng atau vibel nya ini terus kita hidupkan lagi kata Pak Niki Cobi dicopot mawan setreng terus durepi mulai pak kalau ini ini pasti ini disele pak ya terus dicobi disangki mulai pak baik ini coba kita hidupkan lagi suaranya seperti apa ya biar menjadi pengetahuan dan juga pemahaman ya baik hidup kita hidupkan ya pun pak oke pak pun patah ini mawan pun ya jadi jadi ini memang suara mesin yang kasar pak suara mesin ini kan boton traktor ini coba kita cek ini laker kipas kita coba apa laker kipas ini atau laker kipas yang atas ya nanti kita ini kita cek semua ini laker kipas ini atau cara gampang ini 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 kita lepas ya terus setrengnya atau bibelnya tidak usah dipasang kita hidupkan sebentar kalau suaranya halus berarti yang membuatkan bikin kasar bikin suara gaduh itu diantara kedua ini baik saya cek dulu kemarin kemarin paling kasar kipas kipas oke baik dibengkar dulu biar ngerti permasalahan baik sahabat ini setelah bibel kita lepas ini coba kita puter kalau suaranya kasar ya memang ini ini suaranya kasar geter ini nanti bisa menyebabkan selain kasar juga geter baik kita cek puli yang bawah atau puli tension yang bawah ini kita cek posisinya ya ini juga ada suara ngesernya ini juga bisa menimbulkan bunyi ini nanti akan kita ganti sekalian biar suaranya halus baik jadi ini penyakitnya bisa diketahui namun agar lebih meyakinkan ini tanpa streng ya kita lepas kita coba hidupkan mesin suaranya kasar atau halus ini kita coba tanpa fibel kipas ini sebentar tidak masalah jadi cuma untuk meyakinkan bahwa yang kasar itu sumber bunyinya memang dari laker kipas atau biring kipas ya coba kita hidupkan suaranya lain halus dipanggil suaranya halus ya ya dia pun pak patah ini pak pun ya halus tuh dipatah ini mawan baton apon apa masini yang diantara kipas laker kipas ini pak baik ini tadi dihidupkan tanpa menggunakan fibel kipas untuk mengetes apakah mesinnya masih oke dan ini tadi suaranya sudah dicoba halus ya baik ini akan kita ganti laker kipasnya yang atas yang atas kan ini sudah kasar nah untuk mengganti laker kipas ini ini kita harus melepas baut di belakang baut roda yaitu baut 12 nah itu susah itu ada dua cara ada pun yang cara pertama ini harus melepas ini semua ya dek-dek ini harus lepas kemudian tanki solar ini juga harus kita lepas tapi ini bautnya banyak banget ya kita harus menyopot baut banyak sekali baik ada pun cara saya kali ini saya akan melepas roda gilanya saja ya caranya roda gilanya akan kita lepas ya kemudian baut 12 yang ada di belakang sini yang belakang di baut roda baut roda gila ini ini bisa kita lepas karena ini terhalang dengan roda gila maka baut 12 yang di belakang baut roda itu tidak bisa lepas jadi harus melepas ini dulu kalau tidak harus membongkar tanki tapi harus membuka baut banyak sekali ya baik ini akan saya lepas roda gilanya ada pun cara melepas roda gila ini buka saja di playlist youtube kurnia diesel ya jadi di playlist sudah ada silahkan diketik saja di kurnia diesel bagaimana cara membuka roda gila kubota rd85 baik ini tidak akan saya peragakan bagaimana cara membuka roda gila ini akan kita skip karena di video saya sudah ada baik akan saya buka dulu oke pak